Dengan tubuh emasnya yang hancur, wajah Ziyi dipenuhi dengan keterkejutan. Le Wen Xiao Shuo. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu melawan Yuan Shuo setelah maju. Namun, dia tidak menyangka bahwa serangannya yang kuat, tubuh emasnya yang kuat, akan dihancurkan oleh jari Yuan Shuo. Meskipun jari Yuan Shuo adalah salah satu teknik pamungkasnya yang terkenal, jari iblis kuno. Selain kaget, wajah Ziyi juga sangat jelek. Dengan tubuh emasnya yang hancur, jelaslah bahwa serangan balasan yang dideritanya tidaklah ringan. Uh, pada saat ini, Ziyi merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya saat dia meludahkan setegup darah segar. Darah itu berceceran di dadanya dan langsung mewarnai dadanya menjadi merah. Meskipun aku telah melangkah ke alam setengah Dewa Bintang 7, aku masih terlalu lemah. Aku masih terlalu lemah. Melihat dadanya yang diwarnai merah, wajah Ziyi dipenuhi dengan kesedihan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, Ziyi bergumam pada dirinya sendiri, meskipun aku telah melangkah ke alam Dewa Setengah Bintang 7, aku belum mempelajari keterampilan pertempuran Dewa Setengah Bintang 7, Segel Welas Asi Agung. Jika aku bisa mempelajari Segel Welas Asi Agung, aku pasti bisa melawan Yuan Shuo. Baiklah, pergilah dan matilah. Pada saat ini, sebuah suara samar terdengar di langit malam. Yuan Shuo yang masih menunduk, mengarahkan jarinya ke arah Ziyi. Jari Yuan Shuo masih merupakan jari iblis kuno dari sebelumnya. Di langit malam, bayangan ilusi iblis raksasa muncul sekali lagi. Jari iblis raksasa itu menyerang ke bawah, seakan-akan tengah menghancurkan seekor semut tak berarti, menekan Ziyi. Tidak, jari iblis itu menekan ke bawah sekali lagi. Wajah Ziyi langsung dipenuhi kepanikan. Meskipun Ziyi selamat dari jari iblis, itu karena dia masih berada di puncak kekuatannya. Dengan tubuh emasnya yang hancur dan tubuh fisiknya menderita serangan balasan, bagaimana mungkin Ziyi saat ini memiliki kekuatan untuk melawan jari iblis kuno milik Yuan Shuo. Namun, meskipun dia tidak bisa melawan, Ziyi tidak hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Tangannya membentuk segel tangan lagi, dan tubuhnya kembali bersinar dengan cahaya kemasan, berubah menjadi manusia emas yang tidak bisa dihancurkan. Ziyi berdiri dengan gagah di tanah di bawah, ekspresi Sifeng berubah saat dia melihat langit malam. Segera setelah itu, sosok Sifeng bergerak dan menyerbu langsung ke arah Ziyi. Ziyi ikut serta dalam pertempuran ini berkat dia. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Tetapi pada saat ini, jari iblis besar milik bayangan iblis dengan kasar menunjuk ke arah tubuh Ziyi. Ah, teriakan kesakitan yang menyayat hati bergema di langit dan bumi. Ziyi, kemudian, raungan marah Sifeng terdengar di antara langit dan bumi. Tepat saat raungan itu berakhir, terdengar lagi, Ziyi. Seolah-olah ada binatang buas yang mengamuk. Di bawah serangan jari iblis kuno, cahaya kemasan di tubuh Ziyi telah menghilang. Wajahnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa saat ia terjatuh ke tanah seperti karung pasir yang rusak. Sifeng yang bergegas mendekat, buru-buru menangkap Ziyi yang terjatuh. Namun, pada saat ini, bayangan iblis dan jari iblis yang besar di langit tidak menghilang. Sebaliknya, mereka terus menekan Sifeng dan Ziyi seolah-olah mereka akan menghancurkan segalanya di dunia. Ah, menghadapi jari iblis kuno milik Yuan Suo, Sifeng meraung ke arah langit. Boom, ledakan, 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 ledakan. Guntur bergemuruh lagi, dan petir iblis kegelapan yang dahsyat sekali lagi meletus dari tubuh Sifeng, langsung menelan Sifeng dan Ziyi. Sifeng sekali lagi menggunakan keterampilan pamungkasnya, kelahiran naga Guntur, dan sekali lagi berubah menjadi naga Guntur kegelapan yang besar dan ganas. Begitu naga Guntur kegelapan muncul, ia memancarkan aura mengerikan yang bahkan lebih kuat, lebih ganas, dan lebih ganas dari sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa sementara Ziyi baru saja naik pangkat, Sifeng justru menjadi lebih kuat. Begitu naga Petir kegelapan muncul, ia tidak mundur menghadapi jari raksasa bayangan iblis yang terus menekan. Sebaliknya, ia maju dan terbang tinggi ke angkasa. Raung, sang naga membuka mulutnya lebar-lebar, dan aumannya bergema di langit malam. Bukankah pemuda ini hanya seorang dewa alam bintang 4? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Jauh dari medan perang, ketika orang-orang merasakan aura ganas yang dipancarkan oleh naga Guntur kegelapan, mereka segera berseru. Dia pasti menyembunyikan kultifasinya. Bagaimana mungkin alam jalur bela diri orang ini hanya alam demigod bintang 4? Jika kau mengatakan bahwa orang ini adalah dewa bintang 4, aku tidak akan percaya meskipun kau menghajarku sampai mati. Seseorang berkata dengan wajah penuh tekad. Ledakan, di medan perang, naga Guntur kegelapan yang membubung ke langit dengan cepat berbenturan dengan jari iblis kuno, dan terdengarlah suara gemuruh yang dahsyat. Namun, orang-orang segera melihat jari iblis kuno menekan naga Guntur kegelapan, menekannya ke tanah. Meskipun si Feng menjadi lebih kuat dalam pertempuran, dia masih ditekan ke tanah oleh kekuatan Yuan Suo. Ini sudah yang kedua kalinya. Ledakan, di bawah tatapan semua orang, jari mutlak iblis kuno menghantam naga petir hitam itu ke tanah. Sekali lagi, suara gemuruh yang dahsyat meletus dari tanah. Mereka mati. Kali ini, mereka berdua seharusnya mati di bawah kekuatan Yuan Suo. Namun, mereka berdua benar-benar membutuhkan Yuan Suo untuk menggunakan jari iblis kuno untuk membunuh mereka. Meskipun mereka mati, itu tetap kematian yang terhormat. Kedua orang ini, aku belum pernah melihat mereka di hutan dosa sebelumnya. Mungkinkah, mereka pendatang baru dari kompetisi tahun ini? Seharusnya, kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya kompetisi tiga tahun akan segera dimulai dalam beberapa hari ini, kan? Pendatang baru benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Pendatang baru tahun ini memang tidak sederhana. Sayang sekali lawan mereka adalah Yuan Suo. Mereka hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Anak-anak ajaib seperti ini, kalau kedepannya terus berkembang, prestasinya kedepannya pasti luar biasa. Sayang sekali mereka menyinggung Yuan Suo, jadi mereka hanya bisa mati dengan kebencian. Betapa bodohnya, mereka benar-benar berani menyinggung Yuan Suo. Kedua orang idiot ini pantas mati. Kakak Si Feng, kakak Ziyi, jauh dari medan perang, sosok putih yang cantik melayang di udara seperti hantu, menatap kekejauhan. Pada saat ini, wajah pucat Nona Sen Rou dipenuhi kekhawatiran. He he, namun, pada saat ini, tawa aneh tiba-tiba terdengar dari belakang Sen Rou. Wajah Sen Rou yang pucat pasi langsung berubah saat mendengar tawa, he he. Wajahnya langsung menjadi dingin luar biasa saat dia berteriak dingin, siapa itu? Cambuk es panjang itu sudah muncul di tangannya saat dia mengeluarkan teriakan dingin. Sen Rou segera berbalik dan cambuk es itu tiba-tiba berayun ke depan. Dari suara tawa aneh itu, Nona Sen Rou merasa bahwa pendatang baru itu tidak mempunyai niat baik terhadapnya. Kemanapun cambuk es itu lewat, ia meninggalkan jejak udara dingin. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dan bayangan cambuk es itu berkelebat lagi dan lagi. 1462. Sen Rou mengayunkan cambuk esnya dengan keras. Kecepatannya seperti kilat dan membawa kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Seperti ular es yang menerkam ke depan. Aduh buyung. Hehehe. Di depan Sen Rou, sosok hitam samar-samar terlihat dalam kegelapan. Menghadapi serangan keras Sen Rou, tawa aneh, heh, terdengar lagi. Pada saat ini, sebuah tangan terulur dan meraih ke depan dengan kecepatan lebih cepat dari cambuk es. Tangan itu benar-benar meraih cambuk es Sen Rou. Kekuatan yang dikumpulkan Sen Rou pada cambuk es langsung dihancurkan oleh tangan itu. Sen Rou adalah putri dari seorang demigod bintang 5. Kekuatannya benar-benar dihancurkan oleh lawan dalam sekejap. Lawannya benar-benar sangat mengerikan. Pada saat ini, ekspresi dingin Sen Rou berubah lagi. Perasaan yang sangat buruk muncul di hatinya. Hehehe. Ayo, malam ini, kau milikku. Mari kita bertarung dengan sepenuh hati dan tanpa batas. Hehehe. Hehehe. Saat tawa aneh itu terdengar lagi, sosok di depan Sen Rou perlahan mendekat. Wajah menyeramkan muncul di hadapan Sen Rou. Orang ini berusia sekitar 30 tahun. Dia tinggi dan kurus, dengan mulut runcing dan pipi seperti monyet. Kulitnya pucat. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia bukan orang baik. Matanya dipenuhi nafsu dan kekotoran. Saat dia mengamati tubuh Sen Rou yang lembut, senyum jahat di wajahnya menjadi semakin jelas. Melihat orang ini, Sen Rou langsung merasa bahwa seluruh tubuhnya terlihat oleh orang ini. Perasaan yang sangat tidak nyaman memenuhi hatinya. Berikan padaku. Mati saja. Teriak Sen Rou. Tangan kanannya yang memegang cambuk es tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, seluruh cambuk es mulai bergerak liar. Hah. Ketika merasakan kejanggalan cambuk es di tangannya, lelaki bermulut runcing dan berpipi mirip monyet itu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menampakkan ekspresi ketakutan. Segera setelah itu, tangan kanannya yang memegang cambuk es langsung dilepaskan. Akan tetapi, meskipun dia melepaskannya, dia masih terlalu lambat. Tangan kanan pria jahat itu langsung tertutupi lapisan es putih yang tebal. Es putih itu dengan cepat menyebar ke lengannya. Merusak. Ledakan. Pria jahat itu berteriak dingin. Kekuatan jahat muncul dari tangannya. Di bawah kekuatan jahat itu, es di tangannya langsung hancur seperti cermin. Ketika es itu pecah, lelaki jahat itu kembali menatap ke depan. Pandangannya sudah tertuju pada cambuk es di tangan Sen Rou. Ia tertawa dingin. Besar. Ternyata benda ini juga merupakan senjata yang luar biasa. Sambil berbicara, lelaki itu mulai tertawa sinis. Tangannya berubah menjadi cakar, dan dua energi yang sangat misterius dan jahat muncul dari cakar tersebut. Kemudian, dia mencakar dada Sen Rou dengan keras. Bajingan. Melihat serangan kotor bajingan ini, Sen Rou sekali lagi berteriak dingin. Tangan kanannya yang memegang cambuk es panjang itu langsung menyebabkan suhu antara langit dan bumi anjlok. Sebuah pusaran es dan salju yang sangat dahsyat langsung terbentuk di depannya. Tidak hanya menghalangi serangan bajingan itu, pusaran es dan salju itu juga menyapu ke segala arah, menyerang balik bajingan itu. Huff. Dengan kekuatan seperti itu, kau pikir kau bisa menghentikanku. Huff. Malam ini, aku pasti akan menidurimu. Semua kekuatan yang menghalangiku, hancurkan. 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 Pria itu tidak takut dengan pusaran es. Sambil berbicara, cakarnya terus mencengkeram ke depan. Sasarannya adalah dada Sen Rou. Pada saat ini, wajah pucat Sen Rou berubah sekali lagi. Ah. Di medan pertempuran, di bawah jari iblis kuno, tepat saat semua orang mengira bahwa dua orang yang bertarung dengan Yuan Suo telah hancur berkeping-keping, terdengar raungan murka lainnya. Ben Sao. Hancurkan. Setelah itu, pemuda itu berteriak dingin ke langit malam. Dalam sekejap, jari pemusnah iblis kuno yang awalnya menghancurkan Xi Feng dan Xi Yi tiba-tiba meledak. Di tanah di bawah, dua sosok muncul lagi. Xi Yi telah dibaringkan di tanah oleh Xi Feng. Tubuhnya berantakan. Matanya tertutup, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Adapun Xi Feng, dia tetap berdiri dengan gagah. Sosoknya yang tegap dan lurus berubah menjadi ganas saat dia menatap sosok di langit malam. Pada saat ini, Xi Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Auranya berfluktuasi antara kuat dan lemah, dan tidak menentu. Di antara langit dan bumi, angin kencang yang tak tertandingi bertiup. Angin kencang itu begitu kuat sehingga rambut panjang Xi Feng mulai menari liar mengikuti angin kencang itu. Pada saat ini, Xi Feng bagaikan binatang buas yang tak tertandingi yang telah mengamuk. Matanya dipenuhi dengan api kebencian saat ia menatap Yuan Suo di langit malam. Ia berteriak dengan marah, beraninya kau menyakiti temanku. Ben Sao ingin kau mati. Selagi dia bicara, sosok Xi Feng berkelebat dan melesat lurus ke arah Yuan Suo di langit malam. Hem, apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar berhasil menembus jari pemusnahan iblis kuno milikku, dan aura di tubuhnya saat ini. Menatap sosok yang menyerbu dari bawah, wajah Yuan Suo dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, sosok yang bergegas mendekat memberikan Yuan Suo perasaan yang mendominasi, seolah-olah dia bisa menerobos segalanya. Orang ini aneh. Aku tidak bisa membiarkannya hidup lebih lama lagi. Aku harus membunuhnya secepat mungkin. Melihat sosok itu semakin dekat padanya, Yuan Suo tiba-tiba mendapat firasat buruk. Kemudian, Yuan Suo membentuk telapak tangan dan perlahan menggerakkannya di depannya. Kemanapun telapak tangannya bergerak, telapak tangan iblis hitam tertinggal. Masing-masing telapak tangan iblis hitam memancarkan gumpalan Ki Iblis Hitam. Saat tangan Yuan Suo terus bergerak, semakin banyak telapak tangan iblis hitam muncul di depannya, dan Ki Iblis menjadi semakin padat. Tak lama kemudian, telapak tangan iblis hitam itu menjadi padat, seperti lautan luas, dan Ki Iblis yang padat melonjak. Mengembun. Pada saat ini, Yuan Suo berteriak dingin. Di bawah teriakannya, telapak tangan iblis hitam yang padat bergerak bersama, langsung mengembun menjadi telapak tangan iblis hitam yang besar. Ki Iblis membubung ke langit, memancarkan aura yang merusak. Setan kuno. Pemusnahan dunia. Yuan Suo berteriak dengan suara rendah dan membanting telapak tangannya ke bawah. Telapak tangan iblis hitam besar itu segera bergerak dan menghantam ke bawah. Melihat telapak tangan iblis hitam besar menekan dari atas, wajah Si Feng menjadi semakin kejam. Dia meraung marah ke langit, petir iblis hitam. Datang, 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 ayo hancurkan Bensau. Bunuh Bensau, bunuh. Mengikuti suara gemuruh Si Feng, angin di antara langit dan bumi menjadi semakin kencang. Boom, ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh meledak di langit. 1463. Angin menderu antara langit dan bumi. Di langit, pusaran hitam besar muncul entah dari mana. Di dalam pusaran hitam itu, kilatan petir hitam menyambar, seolah-olah itu adalah naga hitam ganas yang berguling-guling liar di dalamnya. Petir hitam menerangi seluruh langit. Petir hitam. Petir hitam turun dari langit. Pusaran air hitam raksasa. Petir hitam. Mau, mungkinkah? Inilah petir hitam pembunuh iblis yang legendaris. Petir hitam pembasmi iblis. Tuhanku, ketika seseorang menyadari apa itu pusaran air hitam besar di langit dan apa itu kilat hitam dalam pusaran air hitam, mereka segera mengeluarkan teriakan kaget yang tak terkendali. Petir hitam yang meledak dari tubuh pemuda ini persis sama dengan petir hitam di langit. Mungkinkah, petir hitam di langit itu disebabkan oleh pemuda ini? Petir hitam. Petir hitam pembasmi iblis. Inilah petir hitam pembunuh iblis yang legendaris. Seruan datang dari seluruh medan perang. Petir hitam pembasmi iblis. Pada saat ini, Yuan Suo yang berdiri gagah di langit malam, mengangkat kepalanya dan menatap pusaran air hitam raksasa di langit. Yuan Suo berdiri dengan gagah di bawah pusaran air hitam dan jelas merasakan tekanan langit dan bumi yang tak tertandingi, menyebabkan hati seseorang bergetar. Setelah menatap langit sejenak, Yuan Suo perlahan menundukkan kepalanya dan melihat sosok di bawah. Dia berkata dengan dingin, petir hitam pembunuh iblis. Tubuh iblis yang abadi, kesengsaraan. Ketika dia melihat sosok muda di bawah lagi, niat membunuh di tubuh Yuan Suo bahkan lebih kuat. Yuan Suo telah memutuskan untuk membunuh Si Feng. Kalau musuh dengan tubuh iblis abadi yang legendaris masih hidup di dunia ini, tak akan ada seorang pun yang merasa tenang. Mengaum, mengaum, mengaum. Di bawah telapak tangan iblis hitam raksasa di bawah Yuan Suo, raungan marah terus terdengar. Pada saat ini, Si Feng telah berubah menjadi manusia petir hitam dan bertarung melawan, penghancur dunia iblis kuno, milik Yuan Suo. Rana bela diri Si Feng saat ini dapat dianggap telah maju ke alam demigod bintang 5. Cahaya putih kemajuan itu benar-benar bersinar di tubuhnya ketika dia dan Ziyi terjepit ke tanah oleh jari absolut iblis kuno. Namun, hal itu ditekan oleh jari absolut iblis kuno, jadi tak seorang pun dapat melihatnya. Pada saat itulah cahaya putih Si Feng menyala saat dia maju. Dia meraung dengan marah dan mematahkan jari iblis kuno. Namun, Si Feng memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Tanpa pembaptisan petir pembasmi iblis, ia tidak dapat dianggap sebagai dewa bintang 5 sejati. Ben Sao, hancurkan, Si Feng, yang telah berubah menjadi manusia guntur hitam dan bertarung melawan telapak raksasa iblis kegelapan, meraung marah lagi. Saat Si Feng melolong, telapak tangan iblis kegelapan di atasnya benar-benar mulai bergetar karena kekuatan Si Feng. Dalam waktu sesingkat itu, Si Feng telah menjadi begitu kuat. Ledakan, tepat pada saat ini, gemuruh guntur yang luar biasa dahsyat bergema di langit. Di dalam pusaran hitam raksasa itu, garis-garis petir iblis kegelapan mulai berkumpul. Segera setelah itu, petir iblis kegelapan yang sangat besar, ganas, dan ganas yang tampaknya mampu menghancurkan dunia turun dari pusaran hitam raksasa itu. Itu seperti naga iblis kegelapan yang sangat besar. Guntur pembasmi iblis yang legendaris akhirnya turun untuk menghancurkan iblis yang tak tertandingi. Si Feng masih bertarung melawan telapak tangan raksasa setan kegelapan. Di bawah perlawanan Si Feng, telapak tangan raksasa setan kegelapan mulai bergetar semakin keras. Namun, pada saat ini, suara kejam tiba-tiba terdengar dari belakang Si Feng. Tubuh iblis abadi yang legendaris. Huff, mati saja demi aku. Yuan Suo muncul di belakang Si Feng tanpa ada yang menyadarinya. Wajahnya juga dipenuhi dengan kekejaman. Tangan kanannya yang seperti cakar tampak hitam tak tertandingi, seolah-olah sangat jahat. Tangan itu memancarkan kekuatan jahat yang aneh dan misterius saat mencakar petir iblis kegelapan dengan ganas. Meskipun guntur pembasmi iblis telah turun dari langit dan akan segera tiba. Hati Yuan Suo dipenuhi rasa takut menghadapi ganasnya guntur pembasmi iblis. Akan tetapi, dia masih harus mengambil risiko dan menghancurkan pemuda ini dengan tubuh iblis abadi. Orang ini, dia pasti tidak bisa membiarkannya hidup di dunia ini. Kalau tidak, baginya, Yuan Suo, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Feng, suara keras terdengar. Telapak tangan raksasa iblis kegelapan yang bergetar semakin keras akhirnya hancur di bawah kekuatan Sifeng. Namun, pada saat yang sama, cakar ganas Yuan Suo telah mencakar petir iblis kegelapan. Cakar itu menembus baju besi Sifeng yang dibentuk oleh rune iblis kegelapan dan tiba-tiba mencengkeram punggung Sifeng. Cakar itu menembus dagingnya dan langsung menuju jantungnya. Ah! Tiba-tiba, suara deru kesakitan dan kemarahan bergema di langit. Ruang di sekitarnya mendidih karena suara deru yang dahsyat ini. Pada saat ini, seluruh kekuatan dalam tubuh Sifeng melonjak. Kekuatan Jiuyu, nyala api Seinflem, semua kekuatan ini melonjak dengan liar untuk melawan cakar jahat Yuan Suo yang mencengkeram hatinya. Petir iblis kegelapan di tubuh Sifeng telah menghilang akibat serangan Yuan Suo, memperlihatkan sosok muda yang agak malang. Pada saat ini, Sifeng sangat marah. Wajahnya sangat ganas dan berubah saat dia dengan kasar berbalik dan menghadapi Yuan Suo. Mati, binatang buas. Aku akan membunuhmu. Sifeng membentak Yuan Suo. Saat dia meraung, tangan Sifeng telah berubah menjadi cakar. Boom! Petir iblis yang ganas meledak dari cakarnya. Kaulah yang akan mati. Yuan Suo berkata dingin kepada Sifeng. Pada saat ini, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam cakar iblis yang telah menusuk punggung Sifeng. Dia menggunakannya untuk menembus semua perlawanan. Dia bersumpah untuk tidak menyerah sampai dia membunuh Sifeng. Hancurkan. Pada saat ini, peraungan marah keluar dari mulut Yuan Suo. Petir iblis kegelapan yang ganas turun dari langit dan hendak mencapainya. Dia harus menyingkirkan monster tak tertandingi ini dengan tubuh iblis abadi sesegera mungkin. Hmm, ini, namun, pada saat ini, ekspresi Yuan Suo berubah drastis. Dia telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, tetapi cakar iblis masih belum dapat menembus perlawanan dan mencengkeram jantung itu. Pada saat ini, petir iblis kegelapan yang ganas akan segera tiba. Jika dia tidak mundur, dia juga akan dihancurkan oleh petir iblis kegelapan. Akan tetapi, Yuan Suo tidak mau mundur begitu saja. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu mengalami kesengsaraan petir terlebih dahulu. Setelah kesengsaraan petir, kau secara alami akan menjadi sangat lemah. Akan lebih mudah untuk membunuhmu saat itu. Yuan Suo berkata dengan dingin kepada Sifeng. Saat dia berkata demikian, Yuan Suo mencabut cakar iblis yang telah menusuk tubuh Sifeng. Dia siap untuk mundur. 1464 Senyum kejam muncul di wajah Sifeng. Seluruh tenaga dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan sekali lagi. Pada saat ini, ekspresi Yuan Suo berubah drastis. Cakar iblis yang telah diatusukkan ke punggung Sifeng langsung ditahan oleh kekuatan di tubuh Sifeng. Dia tidak bisa mencabutnya. Pada saat yang sama, cakar Sifeng yang dipenuhi dengan kilatan iblis mencengkeram bahu Yuan Suo. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencengkeram tubuh Yuan Suo dengan erat. Bahunya dicengkeram. Lepaskan. Lepaskan saya. Bajingan. Yuan Suo meraung pada Sifeng. Segera setelah itu, aura dan kekuatan ganas bangkit dari tubuh Yuan Suo untuk mengguncang Sifeng. Melihat Yuan Suo di depannya, senyum kejam di wajah Sifeng menjadi semakin jelas. Di bawah kekuatan Yuan Suo, tubuh Sifeng bergetar semakin hebat. Namun, meskipun tubuhnya bergetar hebat dan tubuhnya dirusak oleh kekuatan Yuan Suo, Sifeng masih memegang rat-rat Yuan Suo dan tidak melepaskannya. Pada saat ini, Sifeng tertawa terbahak-bahak pada Yuan Suo. Dasar bajingan, cicipi di men-extinguising Black Thunder bersama Ben Sao. Hahaha, hahaha. Sambil tertawa, cahaya merah darah melesat keluar dari tangan kiri Sifeng dan terbang ke arah Sifeng. Itu adalah tablet batu darah milik Sifeng. Keluar, minggirlah. Yuan Suo menatap Sifeng yang gila dan membentaknya. Pada saat ini, Yuan Suo merasa bingung. Kemudian, tangan kiri Yuan Suo membentuk telapak tangan dan mengeluarkan kabut iblis yang pekat. Dia menghantamkannya dengan keras ke dada Sifeng. Boom! Telapak tangan Yuan Suo menghantam dada Sifeng dengan keras. Tubuh Sifeng bergetar hebat. Muntah! Setegup darah merah terang menyembur keluar dari mulut Sifeng. Namun, setegup darah ini langsung dimuntahkan oleh Sifeng ke wajah Yuan Suo. Meskipun tubuh Sifeng bergetar hebat, dia masih memegang rat-rat Yuan Suo, tidak membiarkannya melarikan diri. Brengsek, brengsek, enyah, bajingan, wajahnya diludahi, dan petir hitam pembasmi iblis semakin dekat. Sifeng masih memeganginya, dan Yuan Suo semakin gelisah dan panik. Setelah itu, telapak tangan Yuan Suo mendarat di dada Sifeng, satu demi satu. Setiap telapak tangan mendarat di dada Sifeng. Hahaha, hahaha, menahan serangan demi serangan Yuan Suo, Sifeng tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia terus tertawa terbahak-bahak. Setegup demi setegup darah merah cemerlang muncrat dari mulutnya, seolah-olah dia tidak merasakannya sama sekali. Ah, tidak. Pada saat ini, Yuan Suo mengangkat kepalanya dan melebarkan matanya. Raungan yang dipenuhi dengan kengganan dan kepanikan keluar dari mulutnya. Iblis pembasmi petir hitam dari legenda kuno. Kalian pasti akan menyukainya. Hahaha, hahaha. Saat tawa Sifeng terdengar, petir hitam pembasmi iblis langsung menelan tubuh Sifeng dan Yuan Suo. Mereka menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada pertempuran di udara. Tidak seorang pun menyadari bahwa tanah di bawah kosong. Ziyi, yang awalnya tergeletak di tanah, telah menghilang. Setelah petir hitam pembasmi iblis menelan Sifeng dan Yuan Suo, petir itu terus turun. Dalam sekejap mata, seluruh area dipenuhi dengan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Iblis memadamkan petir hitam. Itu menelan Yuan Suo dan monster itu. Yuan Suo, dia ditelan oleh petir hitam pembasmi iblis. Inilah iblis pembasmi petir hitam dari legenda kuno. Aku penasaran apakah Yuan Suo dapat selamat dari petir hitam pembasmi iblis ini. Yuan Suo adalah ahli alam demigod bintang delapan. Pemuda itu orang yang kejam. Tidak peduli bagaimana Yuan Suo menyerangnya, dia tidak akan melepaskannya. Lebih baik tidak memprovokasi orang yang kejam seperti itu di masa depan. Memprovokasi. Anda berhak memprovokasi dia. Dialah orang yang melawan Yuan Suo. Petir hitam pembasmi iblis membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat turun. Gelombang seruan dan diskusi mulai terdengar dari segala arah dari petir hitam pembasmi iblis yang ganas. Si Feng. Di langit malam, kabut iblis mengepul, dan sosok gelap muncul di dalamnya. Tanpa diduga, Lin Yu juga datang ke sini. Melihat petir hitam pembasmi iblis yang dahsyat itu, yang menghubungkan langit dan bumi bagaikan pilar raksasa, dia dengan lembut menggumamkan nama orang itu. Kemudian, Lin Yu membuka mulutnya dan bergumam, awalnya, Si Feng hanya sedikit lebih baik dariku. Aku tidak menyangka dia bisa melawan Yuan Suo sekarang. Aku tidak menyangka dia memiliki tubuh iblis abadi dari legenda kuno. Jika dia melewati baptisan kesengsaraan petir, kekuatan tempurnya pasti akan melampaui milikku. Tidak, saya tidak bisa. Aku sudah kalah sekali. Aku, Lin Yu, tidak boleh kalah lagi dari Si Feng. Saya harus menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan ini, Lin Yu dengan tegas berbalik dan meninggalkan tempat ini. Dia ingin menjadi lebih kuat. Hutan jahat, tempat bagi para jenius untuk menjadi lebih kuat. Di bagian lain hutan, Nona Senrou menatap kosong ke kakinya. Pada saat itu, ada sesosok mayat tergeletak di kaki Nona Senrou. Wajah mayat itu sangat mengerikan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum dia meninggal. Mayat ini adalah laki-laki yang telah menghina Senrou dan memiliki mulut tajam dan pipi seperti monyet. Tanpa diduga, dia telah meninggal. Namun, dia tidak mati di tangan Nona Senrou. Bahkan Senrou tidak yakin bagaimana dia mati. Kekuatan tempur orang ini sebenarnya jauh di atas Senrou. Saat itu, cakarnya telah menembus pusaran es Senrou dan menyerang gadanya. Tepat saat dia akan berhasil, senyum jahat di wajahnya semakin lebar. Tiba-tiba, dia menjerit. Setelah itu, matanya melebar saat dia jatuh ke tanah. Ketika Senrou memeriksanya, dia sudah mati. Di tubuhnya, Senrou tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Sedangkan dirinya, seolah-olah dia telah ditakuti sampai mati oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Apa yang dilihatnya saat itu? Mungkinkah dia benar-benar ketakutan setengah mati terhadap sesuatu? Tapi, keberadaan macam apa yang bisa membuat seorang ahli yang melampaui dewa setengah bintang lima ketakutan? Hutan sampai mati. Senrou bergumam pada dirinya sendiri. Apakah benar-benar ada kehidupan yang mengerikan di hutan jahat ini? Senrou tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya keberadaan itu. Jika dia melihat kejadian mengerikan seperti itu, apakah hal itu akan terjadi? Tidak heran seseorang pernah berkata bahwa di hutan jahat, beberapa orang tidak tahu apa yang terjadi dan tiba-tiba mati tanpa alasan yang jelas. Orang itu memang meninggal dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. 1465 Seiring berjalannya waktu, tatapan semua orang tertuju pada kilat gelap yang menghubungkan langit dan bumi. Dari segala penjuru hutan kejahatan, ada pula orang yang tertarik ke tempat ini. Waktu telah lama berlalu. Petir hitam pemusnahan iblis yang tak tertandingi ganasnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda menghilang dan melemah. Petir hitam pembasmi iblis telah melemah. Aku ingin tahu bagaimana keadaan dua orang di dalam petir hitam pembasmi iblis. Petir hitam yang begitu dahsyat, seperti yang diharapkan dari petir hitam pembasmi iblis yang legendaris. Kalau aku jadi kamu, aku sudah jadi abu sejak lama. Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi pada kedua orang ini. Yuan Suo adalah ahli alam demigod bintang delapan. Dan pemuda gila itu memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Mereka semua orang yang kejam. Kekuatan petir hitam pembasmi iblis melemah, dan pusaran hitam di langit pun menyusut lebih dari setengahnya. Pada saat ini, raungan marah seperti binatang buas bergema di antara langit dan bumi. Mundur. Ledakan. Setelah mendengar raungan amarah itu, semua orang melihat bahwa petir hitam pembasmi iblis yang melemah, yang menghubungkan langit dan bumi, tiba-tiba runtuh dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat ini, teriakan kaget terdengar dari segala arah. Dia belum mati. Mereka benar-benar selamat dari petir hitam pembasmi iblis. Mampu bertahan hidup dari petir yang begitu dahsyat. Ini. Ini mungkin sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli alam demigod bintang delapan seperti Yuan Suo dan tubuh iblis abadi yang legendaris. Ini terlalu menyimpang. Si Feng. Pil penghancur kejahatan. Untuk dapat bertahan hidup dari kesengsaraan petir yang begitu dahsyat, Si Feng dan Yuan Suo ini pasti sudah setengah mati. Mungkin aku masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil pelarut jahat. Pada saat ini, seseorang mulai membuat rencana di dalam hatinya. Melihat kesempatan itu telah datang, siapakah yang bersedia menyerahkan pil pembasmi kejahatan. Saat petir hitam pembasmi iblis menghilang, daratan sudah berantakan, penuh jejak kehancuran. Di langit area itu, dua sosok yang sangat menakutkan dan mengejutkan muncul di depan mata semua orang. Pakaian kedua sosok itu telah lama menghilang di bawah petir hitam pembasmi iblis. Keduanya telanjang bulat, terluka parah, berlumuran darah, dan sama sekali tidak dapat dikenali. Mustahil untuk membedakan siapa yang mana. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa salah satu sosok itu berlumuran darah dan daging, sedangkan tulang sosok lainnya sebenarnya berwarna merah darah. Bertahun-tahun yang lalu, di bawah pengaruh Origin of All Creatures, Si Feng telah menelan sum-sum tulang dari Bloodstrike Virus. Tulangnya selalu berwarna merah. Pada saat ini, tubuh Bloodborne tiba-tiba tertawa. He he, he he, kamu benar-benar tangguh. Kamu benar-benar selamat dari Demon Extinguishing Black Lightning bersama Ben Sao. Jelas, tubuh tulang merah darah itu adalah Si Feng yang telah menyelesaikan kesengsaraan surgawi. Saat dia mengatakan ini, Si Feng diam-diam mengaktifkan metode pemulihannya satu demi satu. Tepat saat suara Si Feng memudar, tubuh hancur lainnya juga berteriak, Kamu. Jelas, meskipun kedua tubuh itu hancur, suara Yuan Suo jelas lemah dan tak berdaya. Kemudian, tangan kanan Si Feng yang berlumuran darah dan tulang, Tiba-tiba mencengkram Yuan Suo di depannya. Kali ini giliran Si Feng yang mencengkram hati Yuan Suo. Ah, Yuan Suo meraung kesakitan. Cakar Si Feng telah menusuk daging Yuan Suo, mengincar jantungnya. Huff, apakah kamu tidak suka merebut hati orang? Ben Sao, mari kita lihat bagaimana rasanya jika hatimu direbut. Si Feng berkata dingin kepada Yuan Suo. Cakar yang menusuk daging Yuan Suo telah mencengkram jantungnya. Anda, 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 mendengar kata-kata dingin Si Feng dan hatinya direbut. Wajah Yuan Suo yang berdarah menunjukkan ekspresi yang kejam. Orang ini, yang awalnya hanya seekor semut di matanya, ternyata telah memaksanya ke titik ini. Dia, Yuan Suo, awalnya datang untuk mendapatkan ramuan konversi jahat misterius. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mendapatkan ramuan itu, hatinya direbut oleh orang lain. Aku, Yuan Suo, telah meremehkan musuhku. Hari ini, aku akan membayarnya dengan nyawaku. Aku pantas mendapatkannya. Namun, Si Feng, seberapa jauh lebih baik dirimu dariku? Apakah kau pikir jika kau membunuhku, kau akan dapat meninggalkan tempat ini tanpa cedera? Kau seharusnya sudah tahu bahwa ada banyak pasang mata yang mengawasimu. Setelah kau membunuhku, kematianmu tidak akan lama lagi. Hahaha, hahaha. Saat Yuan Suo berbicara, dia tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Sekarang setelah dia kehilangan kekuatan tempurnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari malapetaka ini. Karena dia masih hidup, dia mungkin juga mengabaikan kehatian-kehatian dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang tanggal kematian Ben Sao. Mendengar kata-kata Yuan Suo, Si Feng sekali lagi berkata dengan dingin. Melihat Yuan Suo sudah jatuh ke tangannya dan masih berani tertawa seperti ini, dengan suara, ledakan, api merah menyala di tangan kanan Si Feng. Begitu api merah muncul, mereka menelan tubuh Yuan Suo yang berdarah dan hancur, mengubahnya menjadi manusia yang menyala-nyala dalam sekejap mata. Ah ah! Ah 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 ah! Ah! Seketika, serangkaian teriakan melengking yang tak tertandingi bergema di area tersebut. Bagaimana Yuan Suo saat ini bisa menahan kobaran api merah? Dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Di dalam api merah, dia menderita rasa sakit dan siksaan yang luar biasa. Mendesis! 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 Saat Yuan Suo terbakar oleh api merah, dia mengeluarkan suara melengking dan mengerikan. Dari segala arah di hutan kejahatan, terdengar serangkaian suara terkesiap. Jika aku tidak salah, itu pasti Yuan Suo. Saat ini, dia sedang disiksa oleh api merah dan menjerit kesakitan. Yuan Suo adalah ahli alam demigod bintang delapan. Ya, orang yang disiksa tampaknya adalah Yuan Suo. Yuan Suo! Yuan Suo selalu menjadi misteri. Sejak monster ini memasuki hutan kejahatan, aku tidak pernah mendengar dia dikalahkan. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan orang kejam dengan tubuh iblis abadi? Dia bahkan lebih kejam dari Yuan Suo. Aduh! Aduh! A-a-a-ah! A-a-a-ah! Jeritan melengking dan menyakitkan terus terdengar. Si Feng, bunuh aku! Bunuh aku! A-ah! Bunuh aku jika kau punya nyali! Suara melengking Yuan Suo terdengar dari dalam api merah. Dari perkataannya, orang bisa tahu bahwa rasa sakit yang dialami Yuan Suo saat ini lebih parah daripada kematian. Dia ingin membuat Si Feng marah dan membunuhnya. Huff! Si Feng mendengus dingin. Dia tidak lagi membuang-buang kata dengan Yuan Suo, tetapi api merah yang membakar Yuan Suo menjadi semakin ganas. 1466 Serangkaian teriakan melengking bergema antara langit dan bumi, membuat bulu kuduk meremang dan bulu kuduk meremang. Lewen! Hanya dengan mendengarkan jeritan melengkingnya, orang bisa tahu bahwa Yuan Suo tengah menderita kesakitan luar biasa. Orang ini datang untuk mencuri eliksir pemecah kejahatan milik Si Feng dan membunuhnya. Hatinya yang serakah telah menguasai tubuh Si Feng. Sekarang, dia dibakar hidup-hidup dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Inilah yang pantas dia dapatkan. Mendengar teriakan Yuan Suo yang melengking di tangannya, Si Feng berkata dengan dingin, mati. Ledakan, Si Feng mencengkeram erat jantung Yuan Suo, meremasnya kuat-kuat hingga jantung Yuan Suo meledak. Ah! Serangkaian teriakan melengking terdengar. Kemudian, teriakan itu berhenti tiba-tiba. Seorang ahli alam demigot bintang delapan, Yuan Suo, telah tumbang. Api berwarna merah darah langsung berguling kembali ke tubuh Si Feng dan tersedot kembali ke tubuh Si Feng. Setelah kematian Yuan Suo, energi kematian, energi jiwa, dan darah seorang demigot bintang delapan semuanya secara alami dilahap oleh Si Feng. Energi kematian dan darah dari seorang ahli alam demigot bintang delapan menyebabkan energi di pusat energi Si Feng mencapai lebih dari sepersepuluh. Itu hampir mencapai dua persepuluh. Pada saat ini, Si Feng menatap tangan kirinya dan berteriak, lahap. Dengan teriakan ini, energi kematian yang terkumpul di tangan kiri Si Feng langsung dilahap abis oleh Si Feng. Energi di pusat energi Si Feng segera mencapai dua persepuluh. Setelah melakukan semua ini, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Si Feng melihat dua sosok melayang di kehampaan di depannya. Mereka menatapnya dengan senyum serakah. Kemudian, Si Feng menoleh dan melihat ke kiri dan kanan. Kemudian, dia melirik ke belakang. Di segala arah, siluet para pembudidaya muncul dan melayang ke arahnya. Total ada tujuh belas seniman bela diri. Dalam sekejap, Si Feng telah dikelilingi oleh para seniman bela diri. Namun, Si Feng sudah menduga orang-orang ini akan muncul. Ini adalah hutan jahat milik jurang jahat, tempat berkumpulnya para pelaku kejahatan. Belum lagi, dia memiliki pelet transformasi jahat yang sangat diinginkan semua orang. He he, kalian. Kekuatan jiwa Si Feng menyebar ke segala arah. Merasakan para prajurit perlahan mendekat dari segala arah, Si Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia berhadapan dengan tujuh belas ahli bela diri ini, Si Feng tetap tidak takut. Seolah-olah dia tidak peduli dengan mereka sama sekali, meskipun tubuh fisiknya saat ini sedang compang camping. Hef, kalian benar-benar tahu bagaimana memilih saat yang tepat. Kalian menunggu sampai Ben Sao terluka parah sebelum bergerak. Si Feng mendengus sambil menatap dingin ke arah orang-orang ini. Hentikan omong kosongmu, Si Feng. Kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Dewa ini penyanyang. Bunuh dirimu sendiri. Pada saat ini, seseorang yang tidak jauh dari Si Feng berbicara kepada Si Feng. Orang ini berdiri dengan gagah di udara dan melayang perlahan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sikapnya seperti seorang ahli. Begitu orang itu selesai berbicara, orang lain pun angkat bicara. Karena kita semua telah memilih untuk bertarung demi pil transformasi jahat mendalam, kita tidak bisa membiarkan monster dengan tubuh iblis abadi ini hidup. Setelah kita membunuh monster ini, kita akan bertarung demi ramuan itu dengan kemampuan kita sendiri. Ya, begitulah seharusnya. Si Feng tidak boleh dibiarkan hidup. Dia memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Jika dia tidak mati hari ini, kita akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Ya, tentu saja kita tidak bisa membiarkannya hidup. Aku tidak ingin menjadi sasaran balas dendam tubuh iblis abadi di masa mendatang. Untuk sesaat, orang-orang yang mendekati Si Feng semuanya sepakat dan dengan suara bulat memutuskan untuk membunuh Si Feng dengan tubuh iblis abadi terlebih dahulu. He he, he he he, Si Feng terus merasakan orang-orang di sekitarnya dengan kekuatan jiwanya. Dia tertawa lagi dan berkata, Kau cukup percaya diri dalam membunuh Ben Sao, bukan? He, tubuh iblis abadi, jangan berpura-pura. Jika kamu masih dalam kondisi puncak, aku akan sedikit takut padamu. Tapi sekarang, he he, sebenarnya, aku bisa membunuhmu sendiri. Kau terluka seperti ini oleh Demon Destroying Black Thunder. He he, kau masih ingin pamer di depan kami. Si Feng, lebih baik kau serahkan pil transformasi jahat mendalam itu dan bunuh diri. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mati meskipun kau mau. Setelah suara Si Feng, suara-suara menghina terdengar satu demi satu. Sekarang tubuh Si Feng rusak parah, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Kalau begitu, mari kita coba. Si Feng berkata sambil tersenyum dingin ketika mendengar suara-suara menghina ini. Tepat saat suara dingin Si Feng terdengar, daging di tubuhnya yang terluka parah mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat di depan mata semua orang. Melihat kejadian itu, seluruh warga pun terkejut. Ini. Ini. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat setelah terluka seperti ini? Orang ini pasti telah menelan ramuan mujarab yang tak tertandingi dan bermutu tinggi. Tubuh Iblis Abadi Orang ini memiliki tubuh Iblis Abadi yang menentang tatanan alam. Cepat. Tidak masalah apakah dia menelan ramuan yang tak tertandingi atau apakah tubuh monster ini menentang tatanan alam. Mari kita serang bersama dan bunuh monster ini dengan cepat. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Melihat daging Si Feng membesar dengan cepat, orang-orang yang awalnya lamban dan tidak tergesa-gesa langsung panik. Si Feng dengan tubuh Iblis Abadi memiliki kekuatan tempur untuk bertarung dengan ahli alam demigod bintang delapan, Yuan Suo. Jika dia pulih dari luka-lukanya dan kembali ke kondisi puncaknya, dia akan menjadi eksistensi yang menakutkan. Ini jelas bukan apa yang ingin mereka lihat. Tak lama kemudian, orang-orang ini tak lagi membuang kata-kata. Kekuatan dahsyat segera bangkit dari segala arah. Kemudian, 17 orang itu menyerang bersama-sama. 17 kekuatan dahsyat melonjak hebat ke arah Si Feng yang ada di tengah. He he, he 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 he, Si Feng tertawa lagi menghadapi 17 gelombang energi itu. Pada saat ini, segel tangan Si Feng, yang telah membentuk tubuh Jiuyu yang tidak dapat dihancurkan, berubah menjadi segel tangan yang sangat aneh dan kuno. Aura guntur kuno dan kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Si Feng. Pada saat ini, Si Feng berteriak lagi dengan suara rendah, gerakan kelima dari guntur sejati Iblis Surgawi, Palu Dewa Muncul, Langit dan Bumi Hancur. Gerakan kelima dari Celestial Demon True Thunder, Palu Dewa Muncul, Langit dan Bumi Hancur. Gerakan kelima dari Celestial Demon True Thunder, Palu Dewa Muncul, Langit dan Bumi Hancur. Suara dingin Si Feng bergema di antara langit dan bumi. Saat suara Si Feng terdengar, bayangan besar Palu Dewa Muncul di langit dan menyelimuti Si Feng dan 17 prajurit. 1467. Hantu Raksasa Palu Dewa Muncul di langit, memancarkan momentum dan tekanan yang tak tertandingi. Sama dengan boom, suara guntur menggema di seluruh dunia. Kemudian, guntur gelap yang besar tiba-tiba jatuh dari hantu Raksasa Palu Dewa, menyelimuti Si Feng, 17 kekuatan yang hendak menyerang Si Feng, dan 17 prajurit yang ingin membunuh Si Feng. Seolah-olah sang petir hitam penghancur Iblis telah datang lagi ke dunia ini. Palunya yang saleh muncul dan dunia pun hancur. Guntur Iblis yang dahsyat yang meledak dari Palu Dewa membawa momentum kehancuran dunia. Pada saat ini, semua orang di sekitar Si Feng menatap ke langit. Mata mereka melebar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ini, ini, kekuatan ini, kekuatan ini. Bagaimana ini mungkin, tubuh Iblis abadi terluka seperti ini. Bagaimana mungkin ia masih bisa meluncurkan kekuatan yang begitu dahsyat. Astaga, astaga. Oh, tidak, tidak, jangan. Tidak. Ah. Gelombang seruan ketidakpercayaan, keterkejutan, kepanikan, dan kengganan bergema di tempat itu. Banyak sosok segera melesat dalam upaya untuk melarikan diri dari dunia ini. Hahaha, hahaha, Si Feng, yang berada di tengah, menghadapi 17 kekuatan yang melonjak dari segala arah, dan menghadapi petir gelap yang besar dan ganas yang turun dari langit. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras. Tawanya agak gila. Pada saat ini, 17 kekuatan yang melonjak hendak menghantam tubuh Si Feng yang babak belur dalam sekejap mata. Petir hitam liar nandahsyat yang turun dari langit segera menelan Si Feng dan 17 gelombang energi liar nandahsyat yang melanda. Pada saat yang sama, Ah, ah, tidak, tidak, ah, serangkaian suara gemuruh bergema di seluruh area. Meskipun ke-17 prajurit itu mundur dengan cepat ketika mereka melihat guntur hitam yang besar, mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka semua ditelan oleh guntur hitam yang besar itu. Ini. 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 Guntur gelap menelan dunia. Di kejauhan, terdengar ledakan seru lainnya. Meskipun 17 seniman bela diri tergoda oleh pelet penghancur dosa besar untuk menuju medan perang, masih banyak orang yang menonton dari jauh. Tubuh iblis mayat hidup itu terluka sedemikian rupa, namun. Namun ia masih bisa melepaskan petir yang begitu kuat dan dahsyat. Apakah dia benar-benar manusia? 17. Begitu saja, ke-17 orang itu ditelan oleh petir iblis yang dahsyat. Ya Tuhan, sudah ku bilang, jangan sekali-sekali memprovokasi orang yang kejam seperti itu. Baru saja, mereka membicarakan tentang pil penghancur kejahatan. Jadi pemuda tubuh iblis abadi itu adalah juara dari kompetisi tiga tahun ini. Pil konversi mendalam yang jahat. Tidak heran, tidak heran. Namun karena pil penghancur jahat yang mendalam, nyawa orang-orang ini kemungkinan besar akan musnah di sini dan saat ini. Tidak apa-apa. Beruntungnya, aku memilih untuk mengamati sekarang dan tidak membiarkan pil pelarut jahat mendalam itu naik ke kepalaku. Di dalam hutan, seseorang menatap petir iblis yang sangat besar di langit dan bersuka cita dalam hati. Dia juga datang ke sini karena pil konversi dosa mendalam. Tadi, dia hampir pergi ke dunia itu karena pil konversi dosa mendalam. Namun, saat itu, perasaan yang sangat tidak nyaman dan sesak muncul di hatinya, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Oleh karena itu, ia memilih untuk tinggal dan mengamati daripada bertindak gegabuh. Dia tidak menyangka bahwa malapetaka akan benar-benar datang ke dunia itu. Tubuh iblis mayat hidup Sifeng adalah eksistensi yang tidak normal. Ia sama sekali tidak ragu bahwa seandainya dirinya terkena petir iblis hitam milik iblis sekuat itu, dirinya pasti sudah hancur menjadi abu. Memikirkan bagaimana ia hampir pergi ke dunia itu, ia bersuka cita tetapi juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Kakak Sifeng, sungguh, ini semakin tidak normal. Di kejauhan, Shen Rouh masih menatap kehampaan dan diam-diam terkejut. Dengan datangnya petir iblis yang dahsyat, hatinya yang tadinya gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, petir iblis hitam besar yang menghubungkan langit dan bumi tiba-tiba menghilang. Seketika dunia menjadi tenang kembali. Di kejauhan, pandangan masih terpusat ke tempat itu, mencari sosok setelah petir iblis itu menghilang. Awalnya, ada delapan belas sosok di kehampaan itu. Kini, tujuh belas di antaranya telah menghilang, hanya menyisakan sosok gelap yang mengambang di kehampaan, muncul di hadapan semua orang. Sosok gelap ini, tentu saja, adalah Sifeng. Pada saat ini, dia telah mengenakan baju sirah yang dibentuk oleh karakter-karakter kuno. Ketika petir iblis kegelapan dari pembasmi iblis datang, Sifeng telah meletakkan baju besi yang dibentuk oleh karakter kuno cahaya kegelapan ke dalam tablet batu darah. Sekarang setelah petir iblis itu hilang, dia memakainya lagi. Pada saat ini, tubuh Sifeng yang terluka dan berdarah hampir pulih sepenuhnya. Terutama wajahnya yang dingin dan tampan, sudah pulih ke keadaan semula, dan auranya yang mengesankan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka melihat hanya ada sesosok muda yang tersisa di dunia, dan ketika mereka melihat Sifeng telah pulih ke kondisi yang begitu sempurna, teriakan keterkejutan terdengar lagi. 17 orang. Ketujuh belas orang yang masih hidup sebelumnya telah menghilang di bawah petir iblis kegelapan. Bahkan tidak ada jejak mereka yang tersisa. Sudah berapa lama sejak tubuh iblis mayat hidup terluka seperti itu? Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Apa? Tubuh iblis mayat hidup memang tubuh iblis mayat hidup. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Dia hanyalah monster. Siapa lagi? Sifeng, yang berdiri dengan gagah di kehampaan, perlahan membalikkan tubuhnya. Dia mengamati sekelilingnya dan berteriak dingin ke segala arah. Teriakan dingin Sifeng bergema di seluruh area. Tatapan matanya yang dingin menyapu area tersebut, menyebabkan lingkungan sekitar yang jauh menjadi sunyi senyap. Para seniman bela diri di segala arah melihat tatapan Sifeng dan segera merasakan hawa dingin, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Siapa lagi? Kau ingin mati demi Bensau. Ramuan pembubar kejahatan ada di tangan Bensau. Ayo ambil. Teriak Sifeng dingin lagi. Setelah teriakan dingin Sifeng, masih tidak ada gerakan ke segala arah. Tampaknya orang-orang ini benar-benar terpana oleh Sifeng. Sifeng kini menjadi orang kejam yang telah membunuh 17 prajurit dalam sekejap. Pada saat ini, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, Sifeng berteriak untuk ketiga kalinya. Kalian semua dengarkan Bensau. Bensau tidak akan meminum ramuan pelarut kejahatan dalam waktu singkat. Bensau mendengar bahwa di hutan jahat, ada lorong yang mengarah ke benua lain. Jika ada yang tahu lorong itu mengarah ke Bensau, Bensau akan memberikan ramuan pelarut jahat ini kepadanya. Bensau akan memberikan ramuan penghancur kejahatan ini padanya. Suara Sifeng sekali lagi bergema di antara langit dan bumi. Meskipun ramuan penghancur kejahatan sangat berharga bagi Sifeng, namun itu tidak dapat dibandingkan dengan perjalanan kembali ke benua Tianheng. 1468. Selama dia bisa kembali ke benua Tianheng, Sifeng bersedia menyerahkan ramuan pembasmi kejahatan. Jaringan ini layak untuk Anda koleksi. LX 50. Sekarang dia sudah ada di sini, dia yakin berita itu tidak akan butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh hutan dosa. Dengan godaan ramuan pelarut jahat, jika seseorang benar-benar mengetahui jalan menuju benua lain, kemungkinan mereka memberitahunya dan membawanya ke sana akan sangat tinggi. Walaupun Sifeng ingin meminum ramuan pembasmi kejahatan sendiri, dia harus melepaskannya agar bisa kembali. Setelah teriakan dingin Sifeng yang ketiga, terjadi ledakan diskusi di segala arah. Sebuah perjalanan ke benua lain. Kok saya belum pernah mendengarnya? Bagaimana dengan Anda? Tidak, aku sudah berada di Abyss of Sin selama beberapa tahun. Aku hanya tahu bahwa ras dewa memasuki hutan dosa kita dari benua lain, tetapi aku belum pernah mendengar bahwa kita memiliki jalan menuju benua lain. Meskipun beberapa orang menduganya sebelumnya, saya belum pernah mendengar ada orang yang melihatnya. Apakah hutan dosa kita punya jalan menuju benua lain? Apa yang ingin dia lakukan dengan benua lainnya? Dia benar-benar mengeluarkan ramuan pelarut kejahatan sebagai gantinya. Apakah benua lain begitu menggoda baginya? Mereka yang tinggal di hutan dosa tidak lagi terkejut dengan keberadaan benua lain. Di hutan dosa, seringkali beredar rumor tentang ras misterius dari benua lain, yaitu ras dewa. Mereka telah lama mengetahui bahwa ada benua lain selain benua wastelen. Si Feng masih berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia merasakan segala arah dengan kekuatan jiwanya dan mendengarkan ledakan diskusi di segala arah. Dengan inderanya yang tajam, si Feng telah merasakan bahwa orang-orang di segala penjuru tidak boleh tahu tentang jalur ke benua lain. Huh, si Feng mendesah dalam hatinya. Namun, hasil ini sesuai dengan harapannya. Adapun jalan kembali ke benua Hang Surgawi, hal itu menjadi semakin tidak pasti. Pada saat ini, suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar di atas kepala si Feng. Kekuatan guntur hitam dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak heran itu adalah tubuh iblis abadi yang legendaris. Tetapi dewa ini tidak percaya bahwa setelah mengalami guntur hitam pembasmi iblis, Anda masih dapat melancarkan serangan sekuat itu untuk kedua kalinya. Hmm, suara dingin itu benar-benar datang dari atas kepalanya. Alis si Feng tiba-tiba berkerut. Ini adalah orang lain yang tidak dirasakan setelah tiba. Kemudian, kerumunan itu melihat sebuah menara hitam besar muncul di langit di atas si Feng. Seluruh menara hitam itu dipenuhi dengan kabut iblis hitam tebal, seperti gunung hitam besar. Di atas menara hitam itu, berdirilah sesosok tubuh yang tinggi dan tegap dengan gagah, memancarkan aura yang amat mendominasi. Seolah-olah ada kekuatan besar yang tak tertandingi telah turun dan mengawasi seluruh dunia. Pagoda Virtual Dao Iblis Itu adalah pagoda virtual dao iblis milik Xiao Qiang. Dan orang itu, ya ampun, adalah Xiao Qiang. Xiao Qiang, seorang ahli dewa setengah bintang delapan. Pagoda Virtual Dao Iblis adalah keterampilan bertarung terkuat milik Xiao Qiang. Di hutan jahat, itu adalah keterampilan bertarung yang membuat orang gemetar ketakutan. Selama bertahun-tahun ini, siapa yang tahu berapa banyak makhluk hidup yang telah mati di bawah pagoda Dao Void Iblis Xiao Qiang. Aku tidak menyangka bahwa Xiao Qiang juga akan datang hari ini. Sepertinya pembangkit tenaga listrik demigot bintang delapan Xiao Qiang juga datang untuk mendapatkan pil penghancur dosa besar. Pembangkit tenaga demigot bintang delapan. Si Feng menatap menara hitam besar yang muncul di langit dan merasakan sosok yang berdiri dengan gagah di atas menara hitam itu. Aura yang dipancarkan orang itu tidak lebih lemah dari Yuan Suo sebelumnya. Keadaan si Feng saat ini sebenarnya sama seperti yang dikatakan Xiao Qiang sebelumnya. Jurus terkuatnya, gaya kelima dari Godly Demon True Thunder, tidak bisa digunakan lagi. Huff! Pada saat ini, suara dengusan dingin terdengar lagi dari atas. Pagoda Dao Void Iblis yang tergantung di langit tiba-tiba jatuh. Seolah-olah ada gunung besar yang runtuh, menimpa si Feng. Pagoda Dao Void Iblis menindas segalanya. Karena ada orang lain yang datang untuk menjemput kematian, pergilah dan mati. Matanya masih menatap langit. Ekspresi kejam kembali muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan dingin. Tepat saat pagoda kekosongan Dao Iblis hendak menekan si Feng, si Feng berteriak dalam hatinya, Guntur! Seni Ares! Ledakan! Aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuh si Feng. Pada saat ini, aura si Feng telah berubah total. Ruang di sekitarnya mendidih karena aura di tubuhnya. Segera setelah itu, si Feng meninju langit dan meledakannya ke arah pagoda kekosongan Dao Iblis. Ledakan! Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang melihat bahwa tubuh Iblis abadi si Feng benar-benar telah menghancurkan pagoda kekosongan Dao Iblis yang besar hanya dengan satu pukulan. Segera setelah itu, sosok si Feng terus melesat maju. Dia menggunakan tinjunya untuk membuka jalan dan melesat menuju Xiao Qiang, pembangkit tenaga listrik demigot bintang delapan yang berada di puncak. Pada saat yang sama, gelombang seruan tak percaya terdengar dari segala arah. Satu pukulan! Tubuh Iblis abadi menghancurkan pagoda kekosongan Dao Iblis milik Xiao Qiang hanya dengan satu pukulan. Ini adalah pagoda kekosongan Dao Iblis. Gerakan terkuat Xiao Qiang benar-benar hancur begitu saja. Tubuh Iblis abadi yang telah mengalami kesengsaraan surgawi benar-benar menantang surga. Satu pukulan untuk mematahkan jurus terkuat Xiao Qiang, pagoda Void Dao Iblis. Kurasa hanya seorang demigot bintang sembilan yang bisa melakukannya. Mungkinkah kekuatan tempur tubuh Iblis abadi telah mencapai alam demigot bintang sembilan? Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Ini sama sekali tidak mungkin. Di atas pagoda Dao Void Iblis yang runtuh, Xiao Qiang menatap kosong ke bawah. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Si Feng di bawah bergegas maju dengan cepat dan hendak mencapainya dalam sekejap mata. Xiao Qiang hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi menyerbu ke arahnya. Di bawah kekuatan ini, Xiao Qiang, seorang ahli alam demigot bintang delapan, benar-benar merasa tidak berdaya untuk melawan. Ini, ini tidak mungkin. Xiao Qiang mengeluarkan raungan marah lainnya yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tubuhnya langsung bersinar saat ia mencoba melarikan diri. Namun, pada saat ini, sosok Si Feng sudah tiba. Ah, teriakan yang sangat menyakitkan terdengar. Kecepatan Si Feng bahkan lebih cepat dari Xiao Qiang saat ia melesat melewati tubuhnya. Di bawah serangan dahsyat Si Feng, tubuh Xiao Qiang benar-benar terbelah menjadi dua, terkoyak menjadi dua. Darah merah cerah menyembur ke udara. Sosok Si Feng yang sedang menyerang langsung berhenti, dan darah yang menyembur dari kedua bagian tubuhnya menyembur ke arahnya. Di bawah pengawasan orang banyak, kedua bagian tubuh Xiao Qiang dengan cepat menyusut. Seorang pembangkit tenaga listrik alam demigot bintang delapan, Xiao Qiang, tumbang begitu saja. Dua mayat yang sangat keriput jatuh ke tanah berantakan di bawah. 1469 Kekuatan kematian dan darah dari ahli dewa setengah bintang delapan, Xiao Qiang, telah sepenuhnya dilahap oleh Si Feng. Energi dalam dantian Si Feng, yang telah kosong setelah menggunakan teknik dewa perang petir, langsung dipulihkan. Bukan hanya tenaga dalam dantiannya yang pulih, tetapi setelah melahap kekuatan kematian dan darah Xiao Qiang, juga kekuatan kematian dan darah dari 17 ahli sebelumnya, tenaga dalam dantian abnormal Si Feng telah meningkat dari 20% menjadi 40%. Tetapi sekali lagi, alasan mengapa Si Feng mampu mengalahkan ahli setengah dewa bintang delapan, Xiao Qiang, adalah berkat teknik dewa perang petir yang diajarkan kepadanya oleh salah satu dari 10 jenderal iblis agung. Kekuatan teknik dewa perang petir sangatlah nyata, tetapi setelah menggunakannya, seseorang harus membayar harganya dengan kehilangan seluruh kekuatannya. Saat ini, Si Feng telah menggunakan teknik dewa perang petir sebanyak tiga kali. Setelah menggunakan teknik dewa perang petir, dia tidak hanya kehilangan semua energi dantiannya, tetapi dia juga kehilangan semua kekuatan tubuh fisiknya. Begitu teknik dewa perang petir digunakan, seseorang harus membunuh lawan dalam kondisi yang kuat. Jika tidak, orang tersebut akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, mereka yang mengolah teknik dewa perang petir tidak akan dengan mudah menggunakannya kecuali mereka yakin dapat membunuh lawan dengan satu pukulan. Pada saat ini, tatapan Si Feng menyapu ke segala arah. Di bawah tatapannya yang menyapu, mereka yang tersapu olehnya segera merasakan tubuh mereka menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Jelas, setelah membunuh Xiao Qiang, daya tangkal Si Feng bahkan lebih besar. Beberapa orang merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas yang tak tertandingi. Di bawah tatapan dingin Si Feng, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur dan gemetar. Pada saat ini, Si Feng membuka mulutnya lagi dan berteriak dingin, jika kau tahu jalan menuju benua lain, maka datanglah dan beri tahu Ben Sao. Setelah kau membawa Ben Sao, kau bisa menerima pil pelarut jahat yang mendalam. Kalian semua, enyahlah dari Ben Sao. Kalian semua, enyahlah ke Ben Sao. Kalian semua, enyahlah ke Ben Sao. Ketika Si Feng mengucapkan kalimat terakhirnya, nadanya menjadi sangat dingin. Suaranya yang dingin sekali lagi bergema di dunia ini. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh Si Feng. Suhu dunia ini tiba-tiba turun. Sosok-sosok di segala arah segera mulai berkedip. Mereka mulai meninggalkan tempat ini satu demi satu seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Sekarang setelah si kejam Si Feng telah berbicara dan tubuh iblis abadi Si Feng telah melepaskan niat membunuhnya. Jika mereka masih tidak pergi, mereka akan menanggung amukan si kejam Si Feng. Sampai saat ini, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bersedia menahan amukan Si Feng yang kejam. Dalam sekejap mata, sosok-sosok di segala arah telah melarikan diri. Sama seperti yang Si Feng rasakan sebelumnya, tidak ada seorang pun yang tahu tentang jalan menuju benua lain. Pada saat ini, sosok putih yang cantik perlahan melayang dari belakang Si Feng. Dia seringan hantu berpakaian putih. Teknik dewa perang, ahli dewa iblis, tubuh Feng, yang kuno, dan iblis. Pikiran Si Feng berkelebat, dan cahaya merah darah melintas di depannya. Saat cahaya merah darah itu jatuh, sosok yang acak-acakan dengan pakaian robek melayang di depan Si Feng. Tentu saja, itu adalah Ziyi, yang telah dibawa ke dalam Bluestone Tablet oleh Si Feng ketika Black Thunder of Killing dimenturun. Si Feng mendorong Ziyi ke arah Shen Rou dengan tangan kanannya. Tubuh Ziyi perlahan melayang ke depan. Si Feng berkata, jaga dia. Tentu saja, mendengar perkataan Si Feng dan menatap Ziyi, Shen Rou menganggup dan menjawab. Kemudian, tangan Shen Rou yang putih dan ramping terentang ke depan. Tubuh Ziyi melayang di depannya dan berhenti. Sebuah ramuan hijau berbentuk bulat muncul di tangan Shen Rou, lalu dia memasukkannya ke dalam mulut Ziyi. Ramuan ini seharusnya merupakan ramuan penyembuh. Merasakan penampilan Shen Rou yang tidak biasa, Si Feng menarik perhatiannya. Pada saat ini, cahaya merah darah lainnya menyala di depan Si Feng. Setelah cahaya merah darah jatuh, yang melayang di depan Si Feng sebenarnya adalah jiwa yang tembus cahaya. Satu, dua, tiga, delapan belas, itu adalah delapan belas jiwa. Sebelumnya, ketika Si Feng membunuh tujuh belas prajurit dan Xiao Qiang, dia hanya melahap energi kematian dan darah mereka, tetapi tidak melahap jiwa mereka. Bakar, pada saat ini, Si Feng, yang sedang melihat ke delapan belas jiwa di depannya, berteriak dengan dingin. Mengikuti teriakan dingin Si Feng, api merah menyala di depannya, dan segera berubah menjadi lautan api kecil berwarna merah darah. Gelombang api bergulung dan menenggelamkan delapan belas jiwa dalam sekejap. Ah, 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 tiba-tiba, jeritan menyedihkan dan menyakitkan terdengar di lautan api berwarna merah darah di depan Si Feng. Ah, Si Feng, bunuh aku, ah, ah, Si Feng, kau sungguh kejam. Bunuh aku, sakit sekali, ah. Mendengarkan teriakan dari lautan api berwarna merah darah, wajah Si Feng masih dingin dan acuh tak acuh. Mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk membunuhnya. Sekarang jiwa mereka telah dibakar oleh api, mereka memang pantas mendapatkannya. Tidak perlu mengasihani mereka. Pada saat ini, Si Feng bertanya kepada delapan belas jiwa dengan dingin, Ben Sao bertanya padamu. Jika kamu menjawab dengan jujur, Ben Sao akan membunuhmu. Oke, katakan. Katakan. Ah, katakan. Begitu Si Feng selesai berbicara, orang-orang di lautan api berwarna merah darah menanggapi. Tahukah kau bahwa di hutan jahat ini ada jalan menuju benua lain? Tanya Si Feng. Aku. Aku tidak tahu. Aduh. Ah. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ah. Cepat bunuh aku. Sakit sekali. Ah. Sakit sekali. Bunuh aku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hanya klan dewa yang bisa memasuki hutan jahat kita. Di bawah rasa sakit, delapan belas jiwa itu tidak ragu-ragu dan merespons satu demi satu. Baik tujuh belas pendekar maupun Xiao Qiang yang dulunya adalah seorang demigot bintang delapan, tak seorang pun dari mereka yang mengetahui tentang jalur menuju benua lain. Saat ini, mereka adalah untayan jiwa yang berada di bawah kendali Si Feng, dan Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka tidak berbohong kepadanya. Segera setelah itu, pikiran Si Feng bergerak, dan kekuatan jiwa yang kuat muncul di lautan api berwarna merah darah. Seakan ada hembusan angin, lautan api berwarna merah darah itu mulai bergulung kencang. Ah, 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 di lautan api berwarna merah darah, teriakan melengking terdengar. Kedelapan belas jiwa itu hancur oleh kekuatan jiwa Si Feng dan terbebas sepenuhnya. Si Feng telah memenuhi janjinya. Kemudian, lautan api berwarna merah darah itu kembali menggelinding ke tubuh Si Feng. Kedelapan belas jiwa itu langsung ditelan oleh jiwa Si Feng. Dunia pun kembali tenang. Setelah menginterogasi delapan belas orang lagi, Si Feng masih tidak menemukan apapun tentang jalan kembali ke benua Tianheng. Namun, Si Feng membunuh delapan belas orang itu dan meninggalkan jiwa mereka untuk diinterogasi. Setelah membunuh Yuan Suo, dia tidak meninggalkan jiwa Yuan Suo. Dengan keinginan Si Feng untuk kembali ke benua Tianheng, dia tidak akan melepaskan harapan untuk kembali ke benua Tianheng. Dia pasti tahu hasilnya dari mulut Yuan Suo dalam guntur hitam pembasmi iblis. Lagi pula, dia dan Yuan Suo telah berada di bawah guntur hitam pembasmi iblis dalam waktu yang lama. 1470. Langit di atas hutan kejahatan berantakan. Si Feng telah bertarung dan membunuh sampai sekarang, tetapi dia masih belum mendapatkan apapun dalam perjalanan kembali ke benua Tianheng. Setelah menelan delapan belas kekuatan jiwa, Si Feng kembali menatap ke depan. Melihat napas Ziyi berangsur-angsur stabil di bawah perawatan Shen Roux, Si Feng merasa lega. Kemudian, Si Feng kembali fokus pada dirinya sendiri. Meskipun kulit dan daging Si Feng yang rusak telah tumbuh kembali, Demon Extinguishing Black Thunder yang turun kali ini terlalu ganas. Si Feng terluka parah oleh Demon Extinguishing Black Thunder. tidak akan mudah baginya untuk pulih sepenuhnya. Meskipun darah iblis abadi milik Si Feng telah mencapai 2187 tetes yang menantang surga di bawah baptisan guntur hitam pembasmi iblis kali ini, luka-lukanya masih sangat serius. Sebelumnya, saat menghadapi Xiao Qiang, dia tidak dapat menggunakan jurus tempur terkuatnya untuk kedua kalinya. Jurus kelima dari teknik Dewa Petir Sejati, Palu Petir Muncul, Langit dan Bumi Hancur. Pada saat ini, Si Feng duduk bersila di udara. Kedua tangannya membentuk segel lagi, terus menyembuhkan tubuhnya yang terluka parah. Pada saat ini, Si Feng tidak punya niat untuk meninggalkan area ini. Soal dia yang menggunakan pil pelarut jahat mendalam sebagai hadiah, menggunakan mulut orang-orang itu, tidak akan lama lagi sebelum makin banyak orang akan mengetahuinya. Kalau saja ada orang di hutan kejahatan yang tahu jalan menuju benua lain, mereka pasti akan datang untuk menukarkan ramuan penghancur dosa besar. Waktu berlalu dengan lambat. Pada saat ini, luka-luka Si Feng telah sembuh sepenuhnya. Matanya yang tadinya sedikit tertutup perlahan terbuka. Matanya seperti bintang-bintang di langit. Tubuhnya bergerak sedikit, dan tulang-tulang di tubuhnya mulai mengeluarkan suara retak terus-menerus. Pada saat ini, Si Feng kembali menatap ke depan. Ziyi tampak telah terbangun. Seperti Si Feng, dia duduk bersila di udara dan membentuk segel kuno dengan tangannya. Namun, mata Si Feng terbuka, sementara mata Ziyi masih tertutup. Setelah pertarungan dengan Yuan Suo, Ziyi telah menerobos dari alam demigot bintang 6 ke alam demigot bintang 7. Melihat penampilannya saat ini, dia seharusnya sedang mengonsolidasikan wilayahnya. Sekarang setelah dia menjadi dewa setengah bintang 7, dia juga perlu memahami keterampilan pertempuran dewa setengah bintang 7. Hanya seorang praktisi seni beladiri kuno yang mengendalikan dewa setengah bintang 7 yang layak menjadi dewa setengah bintang 7 sejati. Nona Senrou berdiri gagah di udara, menjaga Ziyi dan Si Feng. Pada saat ini, ketika dia melihat Si Feng membuka matanya, Senrou segera tersenyum manis padanya dan berkata, Saudara Si Feng, selamat atas peningkatan besar dalam kekuatan tempurmu. Jika kamu bertarung dengan monster Lin Yu itu lagi, aku yakin kamu akan dapat mengalahkannya dalam satu gerakan. Dia telah menyaksikan kekuatan Si Feng dengan matanya sendiri. Belum lagi teknik Thunderbolt RS, jurus kelima teknik dewa petir sejati Si Feng saja sudah cukup membuat jantung semua orang berdebar dan tubuh mereka gemetar. Senrou dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan guntur dari bayangan palu guntur tidak ada bandingannya dengan kelahiran naga guntur yang pernah diluncurkan Si Feng. Kalau saja dia yang berada di bawah guntur iblis yang dahsyat itu, dia pasti sudah berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat Si Feng yang perkasa, Senrou melirik Ziyi yang tengah duduk bersila dengan mata terpejam, lalu mendesah pelan dalam hatinya. Si Feng telah menjadi lebih kuat, dan Ziyi juga telah maju ke alam baru. Kekuatan tempur mereka juga meningkat secara signifikan. Hanya dia yang masih berada di tempat yang sama. Sudah ada jurang pemisah antara dirinya dengan kedua monster itu, dan kini jurang itu semakin menganggah lebar. Lin Yu Mendengar kata-kata Senrou, Si Feng dengan lembut menggumamkan nama ini dan kemudian berkata, Bakat orang ini luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Dia juga memperoleh warisan dari tiga master iblis dosa. Dengan bakat Lin Yu, pertumbuhannya akan sangat cepat. Bahkan jika aku bertarung dengannya lagi di masa depan, aku tidak akan ceroboh. Ketika Si Feng mengatakan ini, dia sudah menganggap Lin Yu sebagai lawan yang sesungguhnya. Tepat saat Si Feng selesai berbicara, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar, Lin Yu, aku juga berharap bisa bertarung dengannya lagi. Saat suara ini terdengar, Si Feng dan Senrou segera menoleh. Orang yang berbicara adalah Ziyi, yang baru saja memejamkan matanya. Tanpa diduga, ketika Senrou dan Si Feng berbicara tentang Lin Yu, hal itu menarik perhatian Ziyi dan membuatnya membuka matanya. Melihat mereka berdua menoleh, Ziyi menyeringai pada mereka. Si Feng merasakan aura di tubuh Ziyi. Tampaknya setelah periode konsolidasi ini, kultifasinya telah terkonsolidasi. Kemudian Si Feng bertanya, bagaimana pemahamanmu tentang keterampilan tempur demigot bintang tujuh? Tidak semudah itu mempelajari keterampilan tempur demigot bintang tujuh. Akan butuh waktu bagi saya untuk menguasainya sepenuhnya, kata Ziyi. Oke, Si Feng menganggup padanya. Si Feng baru saja bertanya. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar telah mempelajari keterampilan tempur demigot bintang tujuh. Kalau dipikir-pikir lagi, sangat sulit baginya untuk memperoleh keterampilan tempur demigot bintang tujuh. Kalau saja dia tidak bertemu dengan awan hitam misterius di pemakaman Dewa Iblis dan menerima warisan jurus Dewa Petir Sejati, dia tidak akan tahu berapa tingkat bintang dari jurus tempurnya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ziyi bertanya pada Si Feng. Kita tetap menunggu di sini. Si Feng berkata, Aku sudah menyebarkan beritanya. Aku akan menukar ramuan penghancur kejahatan dengan jalan menuju benua lain. Jika seseorang benar-benar tahu tentang lorong itu, mereka pasti akan datang mencariku. Mari kita terus menunggu di sini selama sepuluh hari. Baiklah. Ziyi mengangguk setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kemudian dia berkata, Aku yakin aku bisa menguasai jurus tempur demigot bintang tujuh dalam sepuluh hari. Itu lebih baik. Oleh karena itu, Si Feng, Ziyi, dan Shen Rouu tetap berada di udara. Kekuatan jiwa Si Feng menyebar ke segala arah. Meskipun ada beberapa orang dengan niat jahat yang dibunuhnya dan ditakut-takutinya, dia masih memiliki pil penghancur dosa besar. Jadi, pasti ada orang dengan niat jahat yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka yang datang mencarinya. Dikatakan bahwa ada Dewa Bintang Sembilan yang kuat di hutan kejahatan. Hari demi hari berlalu, Si Feng, Si Feng, dan Shen Rouu tetap berada di udara dan merasakan hari demi hari. Pada hari kedelapan, Ziyi yang tadinya duduk bersila di udara, tiba-tiba membuka matanya. Ia bagaikan binatang buas yang sedang tidur dan tiba-tiba terbangun. Jejak tangan Ziyi tiba-tiba bergerak cepat. Cahaya kemasan bersinar, dan bayangan kemasan tangannya muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Ziyi. Hah! Hah! Gerakan Ziyi segera menarik perhatian Si Feng dan Shen Rouu yang tengah berkultivasi, dan mereka berdua berseru bersamaan. Kemudian, tubuh emas besar bangkit dari tubuh Ziyi. Dengan wajah yang hikmat dan bermartabat, ia berdiri di antara langit dan bumi seolah-olah tidak akan pernah berubah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!